dan dibunuh secara brutal Hey guys, it's Nessie and welcome back to NEROR Hari ini di NEROR kita akan sekali lagi membahas tentang satu kasus true crime atau kasus kriminal asli yang cukup mengerikan. Kalau sebelumnya di NEROR kita pernah membahas tentang Jean-Marie Ramsey dari Amerika, Madeleine McCann dari Inggris, Paulette Gebara dari Meksiko. Kasus yang sekali lagi berhubungan sama gadis kecil kali ini merupakan kasus yang jauh lebih dekat sama kita. Ini adalah kasus yang dikatakan sebagai kasus pembunuhan terbesar di Malaysia dan menyangkut seorang anak kecil bernama NEROR JASLEN Saking besarnya kasus ini katanya tidak mungkin ada orang Malaysia satupun yang tidak mengenal NEROR dan dari yang aku lihat dari komen-komen kalian banyak banget neroris yang dari Malaysia juga dan sudah lama merequest kasus yang satu ini. So without any further ado, stop siup-siup because she is about to go oke setiap kasus berhubungan sama anak kecil kasus yang satu ini seperti yang aku tadi bilang merupakan salah satu kasus pembunuhan terbesar yang pernah terjadi di negeri jiran yang sempat menggegerkan seluruh dunia jadi kayak ini artikelnya itu ditulis di banyak sekali negara saking mengejutkannya So Nurin Jazlin Jazimine adalah seorang anak kecil berusia 8 tahun yang dilahirkan pada 11 September tahun 1999 dia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Jazimine Abdul Jalil yang berumur 33 tahun dan Nurazian Bistaman yang berusia 35 tahun Nurin memiliki seorang best friend kayak sahabatnya dia waktu kecil gitu bernama Nurul Aina Mutnu yang pada saat itu juga berusia 8 tahun pada saat itu kedua anak ini sama-sama bersekolah di kebangsaan desa Setapak Kuala Lumpur dan dua-duanya masih di kelas 2 SD sahabatnya Nurin ini pernah bilang itu bahwa dia sangat mengagumi rambutnya Nurin jadi Nurin ini rambutnya tuh cantik sekali kata Nurul Aina rambutnya panjang dan bersinar Nurin selalu pergi ke pasar malam untuk beli klip rambut warna-warni dengan ibu dan bapaknya tapi biasanya dia beli klip warna hitam dan putih selain itu Nurin juga dibilang sama temen-temennya sebagai anak yang super periang friendly dan juga seneng banget membantu temen-temennya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah mereka so she was a really sweet girl anak yang sangat-sangat manis di sekolah Nurin punya dua pelajaran favorit yang satu bahasa Inggris dan yang satunya lagi bahasa Melayu so sekarang kita masuk ke kronologi akan apa yang terjadi pada Nurin pada 20 Agustus tahun 2007 Nurin pergi ke pasar malam seperti biasanya untuk membeli hal favoritnya dia klip rambut jadi dia tuh suka banget koleksi klip-klip rambut dia keluar pada jam 8.30 malam nah Nurin Jazlin ini biasanya kalau misalkan ke pasar malam selalu ditemenin sama kakaknya dia Nurin Jazira tapi pada malam itu mungkin kakaknya sibuk atau gimana dia diperbolehkan untuk pergi ke pasar malam sendirian ibunya membenarkan hal ini bahwa Nurin memang keluar sendirian pada malam itu dan dia gak mikir apa-apa yang aneh-aneh karena dia merasa bahwa flat yang ditinggali sama keluarganya itu deket banget sama pasar malam nah Razian ibunya Nurin Jazlin gak mikir aneh-aneh gitulah dia cuman bilang kayak yaudah kamu pergi nanti balik ya nah lama Nurin pergi ke pasar malam dia gak pulang-pulang orang tuanya mulai cemas akhirnya kayak loh kok ini anak udah pergi lama gak muncul-muncul gak pulang-pulang ibunya pun datang ke pasar malam untuk mencari anaknya dia juga nanyain ke semua penjaga-penjaga toko kayak eh ada yang ngeliat gak anak saya tadi dia kesini sendirian dan gak ada satu pun penjaga toko yang melihat Nurin Nurazian ibunya Nurin ini juga nyariin sampe kayak ke jalan-jalan kecil gitu mungkin kan anaknya tersesat atau gimana tapi bener-bener tidak ada sosok Nurin untuk ditemukan nah ibunya ini dia langsung cemas gitu karena Nurin ini sebenernya punya penyakit masalah ginjal dan juga darah tinggi nah tapi setelah Nurin menghilang dan ibunya udah tau kayak oke anak saya gak ada hilang mereka langsung melaporkan ke polisi dan membuat reportase anak hilang polisi pun langsung bergerak dan mencoba mencari Nurin nah dari kesaksian salah satu tetangga ada yang melihat seorang pria asing yang diakini usianya sekitar umur 20 tahunan berdiri di dekat van kayak mobil putih dan kemudian menarik Nurin masuk ke kendaraannya si tetangga ini juga bilang bahwa dia ngeliat Nurin lagi memberontak kayak tak nak tak nak gak mau gak mau dan itulah terakhir kalinya Nurin terlihat Nurin tidak pernah lagi kembali ke rumahnya so berita ini broke out kan semua orang langsung mencari nih gadis kecil ini si Nurin ini kemana wajahnya Nurin Jazlin itu muncul di TV-TV di poster di kertas-kertas pencarian orang hilang tapi tak seorang pun bisa menemukan Nurin Jazlin aku obviously gak di Malaysia tapi dari yang aku liat-liat nih di interview-interview dan juga reportase-reportase pada saat itu Malaysia bener-bener kayak shock kaget banget kejadian ini bisa terjadi bahkan ibu-ibu tuh kayak sampe jadi strik banget sama anaknya yang gak boleh keluar sendirian dan segala macem karena kasusnya Nurin ini fast forward hampir sebulan kemudian pada 17 September tahun 2007 pukul 8.30 pagi seorang supervisor toko yang bernama Cheng Van Yeng rempungan berumur 32 tahun lagi siap-siap berkerja nih tiba-tiba dia ngeliat loh apaan tuh ada tas gem bag warna biru hitam gitu di depan tokonya di petaling utama nah Cheng menjadi orang pertama yang menemukan tas gem bag itu tapi dia gak membukanya langsung karena dia merasa pada saat itu ini kayaknya punya orang bahkan dia berpikiran bahwa itu adalah tas gem bagnya Jack Yeo Watlip yang berusia 51 tahun dan merupakan manajernya dia si manajer ini juga kebetulan banget pada saat itu baru saja pulang dari Singapura jadi Cheng ngeliat gem bag itu dan dijamin aja sampai pada jam 9 pagi Jack datang ke toko dan mengkonfirmasi bahwa gem bag itu bukanlah miliknya akhirnya Cheng membuka gem bag itu dan langsung immediately menelpon polisi ketika hal yang pertama dia lihat adalah sepasang kaki pada saat itu mayatnya langsung diidentifikasi sebagai seorang gadis kecil berusia 6 sampai 9 tahun dan mayatnya langsung dikirim ke post mortem tepat mengidentifikasi mayat di rumah sakit Kuala Lumpur nah pada saat itu pihak berwenang para polisi langsung percaya bahwa oh ini kayaknya mayatnya Nurin Jazlin yang menghilang beberapa minggu sebelumnya dan polisi percaya bahwa mayat itu memang sudah meninggal lebih lama dari 6 jam sebelum ditemukan nah karena kesimpulan polisi-polisi ini orang tuanya Nurin Jazlin langsung ditelepon untuk datang agar mereka bisa mengidentifikasi mayat ini orang tuanya Nurin langsung bergegas datang ke kamar mayat rumah sakit Kuala Lumpur dan ketika mereka lihat mereka bilang bahwa itu bukanlah putri mereka dan mereka yakin bahwa putri mereka masih hidup selain itu yang membuat mereka yakin adalah adanya perbedaan pada gigi dan bekas luka yang ada di tubuhnya Nurin saya adalah ayahnya Nurin dan saya tahu anak saya lebih dari siapapun dan hati saya mengatakan bahwa tubuh ini bukanlah tubuh anak saya kalau polisi meminta saya untuk mengambil tubuh ini saya akan ambil dan saya akan kuburkan tapi saya mau polisi untuk tetap mencari Nurin karena saya percaya bahwa anak saya masih hidup di luar sana menurut bapaknya giginya Nurin itu tidak memiliki gap atau ada selanya gitu dan Nurin juga memiliki luka di bagian pahanya tapi pada 20 September tahun 2007 jadi 3 hari setelah tubuh tadi ditemukan ayah Nurin mengklaim bahwa jasa tersebut adalah putrinya yang hilang Nurin setelah kepala polisi petaling jaya ACP pada saat itu Arjunaidi Muhammad mengkonfirmasi bahwa DNA yang terdapat di dalam tubuh gadis yang ditemukan dalam jimbang itu ternyata cocok sama DNAnya Nurin selain itu Arjunaidi juga menjelaskan seberapa brutalnya hal yang terjadi pada tahun itu jadi ketika diotopsi mereka menemukan bahwa Nurin dilecehkan secara seksual dan dibunuh secara brutal dan mereka menemukan mentimun dan beranjai terong yang dishove dimasukkan ke bagian privatnya pada 21 September tahun 2007 pukul 14.25 jasa Nurin akhirnya dimakamkan di pemakaman Muslim Ibu Kota di Taman Danau Kota kemudian pada hari itu sebuah tim khusus dibentuk untuk mencari pembunuh Nurin dan dipimpin oleh Direktur CID Federal Christopher Wansukin dan pada awalnya polisi sangat 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 positif bahwa mereka akan menemukan pembunuhnya Nurin tapi sampai hari ini sang pembunuh kejam itu masih bebas tanpa hukuman yang dia pantas dapatkan sekarang kita masuk ke fakta-faktanya yang pertama ayahnya Nurin sempat bilang bahwa Nurinnya harus minum obatnya setiap hari atau dia akan menderita pembengkakan atau kram yang super serius seperti yang aku bilang di awal Nurin memang mengidap penyakit darah tinggi dan ada problem sama ginjalnya fakta yang kedua banyak banget pihak yang berkontribusi dalam pencarian Nurin JASLIN mereka bahkan menawarkan rewards yang cukup besar pada siapapun yang berhasil menemukan Nurin seperti yang kalian bisa lihat disini banyak banget yang menyumbang sebagai rewards agar Nurin JASLIN bisa ditemukan nomor tiga Nurin ini ternyata cuma satu dari 17 anak kecil yang pada saat itu hilang di Malaysia dan semua anak yang hilang ini diketahui umurnya semuanya di bawah 9 tahun next setelah diselidiki pada tanggal 28 September tahun 2007 5 tersangka ditangkap 4 orang pria dan 1 orang wanita dan 1 orang wanita itu dibebaskan karena polisi tidak menemukan keterkaitan antara dia dan Nurin sementara 4 laki-laki yang lain itu ditahan selama 7 hari tapi habis itu dibebaskan juga next pada 2 Oktober tahun 2007 Datuk Michael Chong menawarkan hadiah 20 ribu ringgit Malaysia untuk siapapun yang berhasil mengungkap dan menemukan pembunuh aslinya Nurin pada 2 Oktober tahun 2007 juga polisi memeriksa seorang wanita Indonesia bernama Fitriani di sebuah toko pakaian di nilai negeri 9 sekitar 15 km dari tempat terakhir Nurin terlihat nah Fitriani ini ditangkep karena dia dicurigai sebagai orang yang bertanggung jawab memberi makan Nurin selama masa penculikannya Nurin satu hal yang cukup aneh itu ketika si Fitriani ini ditangkep dia langsung menelan sim card HP-nya dan hal itu membuat banyak orang kayak berpikir oh mungkin dia selama ini SMS-SMS-an sama orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Nurin atau ada rahasia-rahasia gimana sampai dia nekat menelan sim card-nya itu nah kenapa Fitriani ini ditangkep ternyata Fitriani ini sebelumnya sempat SMS pada polisi-polisi yang diantaranya berisi SMS Nurin berada dalam penjagaan saya nah karena dia sering SMS-SMS kayak gitu yang seakan-akan dia tahu apa yang terjadi sama Nurin akhirnya dia ditahan ketika dia sedang menjaga toko pakaian di Bazar Ramadhan nilai seramban untuk dimintai keterangan tapi ternyata guys Fitriani ini hanya mengirim SMS kepada polisi gak pernah ke papanya Nurin asli Abdul Jalil dan ternyata dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya Nurin atau apa yang terjadi sama Nurin dia sengaja nulis-nulis SMS itu ke polisi untuk mengacaukan penyedikan polisi atas kasusnya Nurin ini karena didorong sakit hati karena cintanya dipermainkan oleh oknum polisi nah majikannya si Fitriani ini juga bilang bahwa oh itu bukan pekerja saya kok yang ada di CCTV itu jadi emang dia kayaknya benar-benar iseng slash sakit hati makanya dia mengacaukan penyelidikannya polisi Malaysia padahal pada saat itu polisi Malaysia lagi susah-susah untuk mencari pelaku kejahatan ini Simon T. Asyap majikannya Fitriani membatah tuduhan keterlibatan Fitriani dengan pembunuhannya Nurin karena Fitriani sedang menjaga toko pakaiannya saat rakaman CCTV tersebut diambil dari kesaksiannya Fitriani dia mengaku memang sering mengirimkan SMS-SMS yang mengacaukan penyelidikan polisi Malaysia karena dia sakit hati dengan kepolisian Malaysia itulah mengapa saat polisi datang ke tokonya dia langsung buru-buru mencoba menelan SIM card ponselnya nah si Fitriani ini setelah menelan SIM ini ditahan di penjara 7 bulan karena ternyata dia juga ilegal masuk ke Malaysia tanpa dokumen-dokumen yang sah walaupun sebelumnya ketika dia melakukan hal-hal bodoh itu waktu dia dendam dan menelan SIM card dia dilepas karena ketika SIM cardnya dikeluarin data-datanya udah gak bisa dibaca dan polisi gak punya bukti bahwa dia ada kaitannya sama pembunuhannya Nurin next so dari CCTV yang beredar itu ketika ada orang yang naruh gym bag di depan toko polisi membuat sketsa dua orang yang diduga sebagai pelaku ini sketsanya karena adanya kasus Nurin ini divisi kriminal tindak pidana Mabes Bukit Bebas merancang satu unit khusus yang disebut divisi kriminal seksual pemerkosaan dan kanak-kanak yang dianggotai oleh polisi dan pegawai wanita dan pada tahun 2018 ayahnya Nurin ini meminta kasus Nurin ini diselidiki lebih lanjut dengan teknologi yang lebih canggih tapi nihil ini 2020 kita masih gak tahu apa sebenarnya yang terjadi sama Nurin dan siapa orang keji yang tega melakukannya sebagian terakhir as always kita selalu membahas tentang teori-teori yang dipercaya oleh publik dan ada tiga teori yang paling banyak dipercaya di kasus ini yang pertama adalah dendam jadi banyak orang yang percaya bahwa pelaku mungkin memiliki dendam pada orang tuanya Nurin dan sengaja menyiksa Nurin secara seksual dan membunuhnya sehingga orang tuanya Nurin juga menemukan mayat anaknya dan merasa sedih dan tersiksa batinnya karena kebanyakan kasus ketika ada orang yang membunuh seseorang mayatnya biasanya sama mereka dicoba untuk dihilangkan agar tidak bisa ditelusuri tidak bisa diselidiki agar tidak ada bukti yang bisa mengarahkan polisi pada mereka tapi dalam kasus Nurin Jazlin ini somehow sang pelaku malah sengaja naruh mayatnya untuk ditemukan teori kedua adalah si WNI itu kembali pada si Vitriani yang tadi ditangkap walaupun dia mengaku bahwa dia sengaja ngirim-ngirim SMS SMS itu untuk mengacaukan penyelidikan polisi karena dia diendam karena hatinya dipermainkan oleh salah satu oknum polisi tapi banyak juga orang yang percaya bahwa mungkin dia mencoba mengacaukan penyelidikan polisi karena hal lain mungkin dia terlibat atau dia disuruh orang dan karena bukan dia yang benar-benar melakukannya pastinya dia akan dibebaskan kan nah tapi dari situ banyak juga yang beranggapan loh gimana kalau sebenarnya dia terlibat bisa aja dia gak terlibat langsung tapi dia membantu orang yang melakukan hal keji ini untuk melarikan diri atau menutup track-tracknya selain itu kayak tadi aku bilang bahwa polisi juga akhirnya menangkap dia karena dia gak punya dokumen-dokumen legal untuk bekerja dia gak punya pasport dia gak punya surat izin pekerja dan satu-satunya yang nge-backup dia adalah majikannya tadi yang bilang bahwa oh enggak itu bukan dia kok dia lagi kerja waktu pada saat itu jadi banyak nih orang-orang yang kayak hmm jangan-jangan dia terlibat dan ternyata majikannya juga terlibat nah teori yang tiga ini kayaknya yang paling commonly believed paling banyak dipercaya orang-orang adalah bahwa memang pada saat itu bahkan sampai sekarang ada nih orang-orang gila pedofil psikopat yang berkelegaran memang mencari anak-anak yang sedang tidak dipantau oleh orang tuanya teori ini juga didukung sama satu thread nih di twitter yang ditulis oleh akun at your highness eva bahwa ternyata dia juga sempat hampir jadi korban penculikan seperti nuri Jaslyn jadi di tweetsnya eva ini dia menceritakan bahwa ketika dia kecil around the same time nuri Jaslyn went missing jadi pada waktu sekitar bersamaan pada saat nuri Jaslyn hilang dia pernah di approach oleh seorang laki-laki yang mengajak dia untuk ngasihin makan kucing nah si eva ini pada saat itu umurnya sekitar 11 tahun dia baru aja balik dari pasar malam dan dia waktu itu sendirian dia lagi jalan tiba-tiba dilatengin orang kebetulan banget nih eva ini emang suka banget sama kucing mungkin dia pake baju kucing orang ini tau dan bilang yuk kamu gak ikut om untuk ngasih makan kucing disitu nah karena eva suka kucing dia nanya loh kucingnya dimana terus dia bilang itu ada di dekat belakang tasik tuh ye sambil menunjuk satu lorong gelap gitu nah si eva ini pada saat itu tertarik dia kayak uh mau kasih makan kucing nih tapi akhirnya dia menolak ajakan orang ini karena dia ingat bahwa dia mau nonton doraya muang ilmu jadi dia mau pulang cepet-cepet nah terus eva bilang sama mamanya apa yang terjadi dan dia pada malam itu ibunya langsung ngirim polisi report dan ternyata itu adalah waktu setelah Nurin Jaslinnya menghilang dan pada seminggu abis ibunya ngirim polisi report itu si eva ini diminta membantu polisi untuk mengidentifikasi orang itu karena dipikir ini kayaknya orang yang sama sama orang yang menculik Nurin dia bilang dia masih ingat mukanya cara berpakaiannya dia pake kacamata rambutnya di belah pinggir pake baju putih megang plastik merah yang katanya makanan kucing dan kata eva emang daerah itu tuh gelap gitu loh kawasan lombong itu memang gelap jadi makanya mungkin banyak nih orang-orang jahat yang memang sengaja melakukan aksinya di tempat itu so apparently motif penculikannya tuh kayak mencari sesuatu hal yang disukai anak-anak terus mencoba untuk membawa mereka ke satu tempat akhirnya disengkap atau gimana dan kalau kita belajar dari kasusnya eva dia kan eva lagi jalan sendiri jadi kemungkinan besar para psikopat atau pedofil itu memang mencari anak-anak yang lagi sendirian aja dan ini tidak terhubung antara apakah mereka punya relasi terhadap keluarganya eva atau nurin atau tidak bener-bener purely ngeliat ada anak kecil sendirian terus jatangin motifnya dilakukan secara acak tanpa motif personal jadi itu tiga teorinya seperti yang aku bilang di awal kasus ini belum terpecahkan sampai sekarang kita masih gak tau apa yang terjadi sebenarnya sama nurin jahuslin dan siksaan macam apa yang dia harus lalui so aku mau tau dari kalian dari semua fakta dan semua teori mana yang kalian percaya apa yang sebenarnya terjadi sama nurin jahuslin dan yang sebenarnya masih janggal sama aku itu adalah kenapa para pelaku berani untuk mengembalikan tubuh yang merupakan barang bukti tak cuma tubuhnya tubuh itu dimodifikasi sedemikian mungkin sampai ketika ditemukan orang bakal kayak ini jahat banget ini kejam banget untuk shock public padahal kalau misalkan kita tau dari cerita-cerita psikopat kebanyakan mereka mencoba untuk meng-cover tracknya sebisa mungkin jangan sampai ada satu lead pun yang bisa mengarahkan polisi pada mereka tapi di kasusnya nurin jahuslin ini mereka bener-bener kayak ngembalikan aja nih badannya bisa aja sidik jari mereka masih ada di tubuhnya bisa aja rambut mereka ada di dalam gym bag bisa aja gym bag tersebut di track kapan dibelinya dibeli dimana dibeli oleh siapa seperti kasusnya the boy in the box kasus yang itu aja depuluhan tahun orang masih bisa mencari selimutnya dari mana dan kenapa dengan evidence-evidence ini polisi tidak bisa menemukan siapa yang melakukan ini adakah foul play adakah sogok-menyogok kalau menurut kalian gimana dan aku juga mau denger dari kalian yang Malaysians karena kita sebagai orang Indonesia gak melewati kasus ini kayak sebagai nation kita gak tau segila apa rasanya pada saat itu mungkin ada detail-detail yang kalian omongin sama temen atau sama keluarga yang aku gak bisa dapatkan karena ini semuanya sourcesnya dari berita-berita-berita gitu mungkin ada detail-detail lain please tulis aja di komentar jadi kita bisa berdiskusi bareng-bareng dan sebelum aku tutup videonya aku meminta kalian untuk mengantarkan doa untuk Nurin Jazlyn dan keluarganya semoga ditabahkan dan semoga sampel aku bisa ditemukan dan dihukum seadil-adilnya dan as always guys komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya but then I hope that you guys enjoy this video kalau misalnya kalian suka pembahasan video ini klik like-nya polo aku di Instagram dan Twitter nasi jajah aja dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru karena aku gak sabar voy ketemu kalian lagi bye-bye dan mereka menemukan ketika terwukapnya dipotongnya pada jam 9 pagi Jack datang ke sos Jack Yoh Gwadlib yang berusia 51 tahun oh my god selamat menikmati